Kembali di Neti Yogyakarta, terendam banjir ratusan hektare tanaman tak padi milik para petani di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta gagal panen. Cegah kerugian yang lebih besar, sebagian petani yang tidak mendapatkan asuransi terpaksa memanen padi mereka lebih dini. Lebih dari 600 hektare sawah dibulak kerembangan kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo alami gagal panen. Padi yang baru berumur 2 bulan dan mulai berbulir, rusak, bahkan membusuk setelah lebih dari sepekan terendam banjir. Sebagian petani terpaksa lakukan panen dini meski hasil panen hanya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kondisinya ini gagal panen, nggak bisa panen total, semua. Terus ini dipanen untuk apa? Ini untuk makan lembu. Jadi nggak bisa, padinya nggak ada ini? Nggak ada, nggak ada padinya. Ada berapa hektare Pak? Ah, di sini kira-kira ya sekitar ratusan hektare. Ini berapa hari terendam air Pak? Terendam air ini 4 hari, 4 hari total itu. Jadi terus kalau terendam air di mana Pak itu padinya Pak? Padinya ya ini membusuk. Sementara pemerintah Kabupaten Kluonprogo berjanji akan membantu petani yang alami gagal panen untuk mendapatkan klaim asuransi perlindungan petani akibat bencana banjir yang menggenangi sawah mereka. Namun asuransi hanya diberikan pada petani yang telah terdaftar dalam program asuransi usaha tanipadi AUTP. Kita proses ini, untuk kita ajukan. Bagi kelompok yang lewat AUTP, menjadi peserta AUTP, kita proses. Dari 22 kelompok yang ikut sekitar 14 kelompok. Nanti kita cepat tidak proses. Untuk pusat berarti masih mungkin melebar lagi Pak? Kalau curah hujannya terus bertambah berarti yang tadi posisi terkenang dimungkinkan. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan ya cepat surut. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kluonprogo, cuaca buruk mengakibatkan 608 hektare areal persawahan di Kecamatan Galur dan Panjatan Kluonprogo gagal panen. Jumlah ini hampir mencapai setengah dari total lahan sawah yang tersebar di Kluonprogo, yaitu 1.568 hektare. Akibat cuaca buruk terdapat 608 hektare sawah pusau atau gagal panen, dan bahkan sampai saat ini sebagian besar tanaman padi masih terendam banjir. Para petani berharap banjir dapat segera surut dan tidak alami gagal panen lagi di musim tanam selanjutnya. Agung Sulis Tionugroho melaporkan untuk NET.